Bencana longsor menerjang permukiman warga desa Koto Tinggi di kecabatan Sungai Bengkal, Kota Sungai Penuh. Akibatnya, dua unit rumah warga rusak akibat tertimbun tanah longsor. Dua rumah warga desa Koto Tinggi di kecabatan Sungai Bengkal, Kota Sungai Penuh tertimbun tanah longsor. Bencana longsor terjadi saat kota sungai penuh digoyur hujan deras selama berjam-jam. Saat kejadian warga sekitar mendengar suara tanah bergerak, alhasil para warga pun langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Tebing setinggi 8 meter tergerus akibat erosi oleh air hujan. Material longsor terus bergerak dan menimbun rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Akibatnya, bagian belakang rumah salah seorang korban Julius, 48 tahun, jebol akibat dihantam tanah longsor. Salah seorang penghuni rumah korban tanah longsor, Jup Rizal, mengatakan, awalnya ia tidak mengetahui adanya bencana tanah longsor. Namun setelah mendengar teriakan para warga sekitar, dengan cepat dirinya keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Keluarga dari bawah ini datang ke luar pintu, nyuruh kami keluar karena rumah yang di bawah ini sudah lonsor. Jadi kami keluar, tengok tanah itu sudah ambruk ke bawah, lalu penasih kita itu sudah tergantung. Jadi pas kita naik ke atas itu, masa itu sudah datang dari lonsor. Itu dia berasal-lonsor. Berasal-lonsor, runtuh, itu ambruk ke bawah, temboknya. Saya anak satu, adik orang rumah, orang rumah, orang lima. Kapolsekota Sungai Penuh, Ibtu Yudhistira mengatakan, tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Namun terdapat kerusakan rumah warga bersama perabotan di dalamnya. Saat ini kami sudah mengepokasi korban sebanyak 3 kakak dan 11 jiwa. Kami kondisikan untuk sementara ke tempat yang lebih aman. Mengingat situasi tanahnya saat sekarang ini, kita lihat situasinya masih hujan, takutnya masih ada lonsor-rusulan. Jadi untuk sementara kita ungsikan ke tempat yang lebih aman. Untuk diketahui, terdapat 3 kepala keluarga dengan jumlah 11 jiwa terpaksa diungsikan untuk menghindari bencana longsor-rusulan. Terpantau saat ini kondisi tanah di sekitar kejadian dalam kondisi labil dan hujan deras masih mengguyur kota Sungai Penuh. Terima kasih telah menonton!